selamat menikmati 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 kayak si pangsat ini nih dia masih sayang sama si Pina gesnya jadi nah dia tuh gimana ya luduh gua tuh ngerebut dia loh padahal gua enggak anjir gua cuma ngantar si Pina mau ke rumah dia gitu mau minta kualifikasi sekarang malah nambah lagi masalah Emang tolo itu orang tolo banget tanya niatnya mau nyelesaikan masalah malah jadi nambah masalah ada-ada aja emang ah kita gas poge sorry ya gua kenceng-kenceng guys soalnya panik eh gua mau melihat kondisi si Pina takut terjadi apa-apa aja loh doain deh supaya kita jadi apa-apa sama si Pina ya kasihan juga gitu kan dia niatnya kita baik mau mau minta pertanggungjawaban buat gua sekarang lagi nih anjing emang harus dikasih pelajaran pokoknya awas kalau terjadi apa-apa sama si Pina dia gua gak apa gak bakal dilepasin anjing tuh sampai patuh gua tadi teriak-teriak ya si bangsa tadi mana lagi mobilnya kenceng banget eh bawahnya intinya dia kerumah sakit guys ya ayo guys tadi soalnya darahnya banyak banget deh keluar nah wah ya ya wae gini nih guys gua pirasat udah nggak enak mudah-mudahan kata jadi apa-apa guys ya doain terus pokoknya guys doain terus guys kasihan banget si Pina weh pokoknya dia harus dikasih pelajaran guys anjing harus dikasih pelajaran yang bener-bener itu mah harus lebih parah dari yang kemarin pas sama gue guys ya nih Oke sih ya jadi aduh gua sampai berlibat gini ngomong eh saking paniknya eh gue jadi udah nyampe nih guys di rumah sakitnya tapi dimana ya weh IGD nya mana ya tak dulu guys IGD nya dimananya weh Aduh IGD 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 kita langsung cari IGD dulu guys ya tapi dimana GD nya ya gua panik banget nih kita langsung cari IGD 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 Pak IGD paling mananya on ito omot nonton Oke kita langsung menuju IGD guys karena pasti kalau ada pasien yang baru masuk itu IGD udah mulai nggak terjadi apa-apa guys ya ini bisa bawa kamera gaya weh lah mana lagi udah masuk belum ya malah ini bisa bawa kamera gaya weh bisa kayak Oke nanti nanti gue lanjut lagi guys ya gue gak enak dilihatin satam eh buah kamera mungkin ya nanti gue lanjut lagi kalau udah ngomongin sipin aja nah oke guys jadi Alhamdulillah ya jadi sipina selamat nah tadi gua udah lihat juga dan kebetulan gua gak nge-record ya karena gak dibolohin sama satamnya sama perawatnya juga karena ini eh ripat guys ya gak boleh dipublikin jadi gua terpaksa lah eh apa namanya ngikutin prosedur yang ada di rumah sakit itu sendiri guys ya kita jangan ngelawan guys kalau disuruh gak boleh ya gak boleh takutnya malah jadi masalah baru lagi guys ya jadi gua nurutin prosedur yang ada guys Oke jadi Alhamdulillah sipina nggak apa-apa guys ya ada nanti eh ke besok juga udah bisa pulang guys ya dia besok juga udah bisa pulang karena untungnya pas pisaunya nancep di perut itu gak terlalu dalam guys ya jadi lukanya tuh gak terlalu parah namun udah emang harus mendapatkan perawatan yang lebih gitu guys ya karena gak gak dirawatnya gak di rumah sakit gitu dia pengennya di rumah karena kata dokternya juga bisa dirawat di rumah cuma ntar harus dikontrol sama perawat yang di rumah sakit gitu guys ya Alhamdulillah lah Alhamdulillah banget gue lega banget kedengarnya guys ya takutnya terjadi apa-apa gitu kan amit-amit namanya ditusuk di perut gitu kan keluar darah banyak takutnya gua terjadi apa-apa guys ya anjir pokoknya tapi Alhamdulillah dia selamat dan besok juga udah dibolehin pulang guys ya jadi gua mau pulang dulu karena udah sore juga dan disana ada keluarganya juga gua juga enak ya kalau nungguin lama-lama disitu tadi juga gua udah jelasin ke orangtuanya kenapa kronologinya bisa seperti ini tadi gua udah jelasin nah dan besok gua akan ngejenguk si Pinak ke rumahnya guys ya karena di rumah sakit udah banyak keluarganya guys gua gak enak lah gua gak enak dan pokoknya ikuti terus guys konten gue sampai selesai ya guys semoga kalian bisa diberi kesehatan biar bisa nonton gue guys jangan lupa support gue jangan lupa untuk like share komen dan subscribe guys ya pokoknya hati-hati buat kalian semua buat pilih-pilih pasangan jangan buta karena cinta pakai logika guys ya biar gajah biar sehingga terjadi seperti ini Oke cukup sekian video dari gua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh